Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel, kali ini adalah Isuzu D-Max V-Cross yang 3000cc ya. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Dia sama saja seperti Isuzu D-Max lain. Seperti biasa, untuk logo Isuzu-nya dia tulisan Isuzu ya. Kalau Isuzu yang baru, kalau yang lama kan dia ada logo yang seperti huruf M ya, kayak di Panther. Kalau ini yang baru, malah tulisan Isuzu. Tuh, untuk lampunya dia ada DRL. Mohon dirawat, kalau ada yang salah bisa jadi itu hanya lampu senja. Untuk lampu utamanya, sudah proyektor. Dan sepertinya sudah LED ya. Kemudian, untuk fog lamp-nya, proyektor LED. Untuk bagian bumper-nya dia hitam doff. Kemudian, ada 4 titik sensor ya. Dua di bagian yang sewarna body. Dua lagi di bagian yang hitam doff. Untuk wiper-nya dia modelnya frameless ya. Dia sudah ada sejenis fitur safety aktif yang sejenis radar. Antenanya short pole ya. Kita ke bagian samping. Untuk di fender bagian samping dia ada tulisan V-cross-nya ya. Ada emblem-nya. Kemudian, ciri khasnya SUV atau double cabin. Dia ada over fender. Ada side step-nya. Nah, untuk bagian rodanya dia pelok alo ya. Dia warna hitam doff. Dia dweller ya. Dua 65, 60, ring 18. Ada tulisan Isuzu di wheel cap-nya. Dia enam baut ya. Rem depannya cakram. Rem belakangnya cakram ju. Eh, tromol. Untuk door handle-nya dia warna grey. Yang tua. Tapi dia gloss ya. Spion-nya juga warna grey. Yang gloss. Dengan lampu sein. Dan di bawahnya ini dia hitam doff ya. Dia ditaruh di pilar B, spion-nya. Pilar A maksud saya. Untuk pilar B-nya tentunya sudah di blackout pilar. Kemudian kita ke bagian belakang. Untuk lampu-lampunya, lampu rem sama lampu belakangnya dia sudah LED. Tapi lampu sein sama lampu mundurnya dia masih bau lam. Ada empat titik sensor. Dua di bagian sewarna bodi. Dua di bagian yang hitam doff ya. Ada kamera belakangnya. Handle pint. Yang untuk bukaan bug-nya dia. Grey gloss ya. Ini ada untuk bed linernya. Dia ada tulisan Isuzu ya. Di samping kiri kanannya juga ada tulisan Isuzu. Untuk di belakang bug-nya ini ada emblem chrome ya. Isuzu D-Max. Sama emblem M-nya. Untuk tangki bahan bakarnya dia ada di sebelah kiri ya. Oke. Sekarang kita ke bagian mesinnya. Nah untuk mesinnya dia. Dia Isuzu yang udah yang blue power ya. Yang dia 3000 cc. Tenaganya 190 hp. Kalau yang 1900 cc itu kan dia tenaganya 150an hp. Ini mesin generasi terbarunya Isuzu ya. Dia 4 silinder. Turbo diesel. Air intake-nya ada di sebelah sini. Modul ABS-nya. Untuk saringan udaranya. Untuk sacring. Air wiper. Penempatan aki-nya. Dia tentunya belum hidrolik ya. Untuk cup-saringnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Oke. Kita mulai dari bagian door trim driver depan. Untuk bagian atasnya dia. Hard plastik. Hitam doff. Kemudian diikuti dengan. Ada list warna coklat. Yang glossy. Handle pintunya warna silver. Ada soft touch. Kemudian di armrestnya dia ada. Tapis kulit. Warna coklat. Dilengkapi dengan real stitching. Kemudian ada. Untuk di bagian power window-nya dia. Warnanya hitam gloss ya. Electric mirror. Electric retract. Power door lock. Power door lock. Untuk power window-nya. Auto hanya ada di sisi driver ya. Kemudian di bawahnya ini dia. Hard plastik. Ada tempat penyimpanan. Lengkap dengan cup holder. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian. Jock-nya. Untuk jock driver-nya dia. Lapan arah ya. Electric. Tapi dia tidak ada lumbar support. Ataupun memory seat. Dia two-tone ya. Coklat sama hitam. Yang porforated-nya dia. Hitam ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian. Dashboard-nya. Kita mulai dari bagian setir. Untuk setirnya ini dia. Tiga palang. Dia two-tone ya. Coklat sama hitam. Sudah lapis kulit. Dia setirnya. Tilt. Telescopic. Ada satin chrome. List-nya. Kemudian dia ada emblem isusu-nya. Dia tulisan isusu. Chrome. Ada airbag-nya. Untuk suara klakson-nya seperti ini. Ini ada dummy. Kemudian ada tombol pengatur audio. Bluetooth teleponi. Voice command. Tombol pengatur MID. Cruise control. Yang tentunya sudah adaptif. Di belakangnya ada pedal shift. Wiper-nya sudah auto. Lampunya juga sudah auto. Di bagian speedometer ini dia. Ada list warna hitam gloss ya. Kemudian head unitnya. Dia tentunya sudah OM ya. Untuk AC-nya dia dual zone. Ada auto. Front defogger. Rear defogger. Kemudian ini untuk switch four-wheel drive-nya ya. Ada indikator airbag penumpang depan. Yang bisa dinyalamatkan. USB slot type C. Untuk tombol start-stop-nya. Ini untuk power outlet 12V. Ada heel descent control. Sensor parkirnya bisa dinyalamatkan. Ini ada dummy. Ini untuk shift lock-nya. Kalau mau parkir parallel. Ini tombol untuk. Sejenis rough terrain ya. Jadi kalau lewat medan yang agak kasar. Ada differential lock. Ada dummy. Untuk shifter-nya. Untuk laci bagian depan. Untuk laci atasnya dia soft opening. Ada tombol-nya. Bagian bawahnya. Belum soft opening. Untuk AC-nya. Dia kisi AC-nya ada warna silver. List-nya ada list warna coklat dari kiri sampai ke tengah. Kemudian dia diikuti list warna coklat di sisi driver. Begitu juga dengan kisi AC-nya. Dia yang ada list warna silver. Untuk dashboard-nya dia lapis kulit. Ada real stitching warna coklat. Hazard. Ada tempat penyimpanan di bagian atas. Ada cup holder di sisi driver. Maupun di sisi penumpang. Kemudian kita beralih ke door trim sisi penumpang. Hard plastik. List coklat. Door handle warna silver. Soft touch. Untuk armrest-nya dia lapis kulit warna coklat. Lengkap dengan real stitching. Di bagian power window-nya dia hitam gloss ya. Kemudian dia ada hard plastik. Di bagian bawah tempat penyimpanan. Lengkap dengan cup holder. Ini dia 4 speaker sama 2 tweeter. Kemudian dia di pilar A-nya dia ada airbag juga. Ada hand grip-nya. Ini untuk radarnya. Spion tengahnya sudah day-night view. Untuk sun visor-nya dia warna hitam. Ada vanity mirror. Lengkap dengan lampu yang masih bohlam. Ada kotak kacamata. Lampu baca. Tentunya masih bohlam. Bisa dinyalakan di satu sisi saja. Sun visor penumpang. Lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu yang masih bohlam. Hand grip-nya model retrack. Termasuk di sisi driver. Dan untuk di sisi belakang dia ada gantungan bajunya ya. Model retrack juga. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian speedometer. Nah untuk speedonya dia half TFT ya. Jadi dia digital di tengah. Ada takometer yang analog. Kemudian pengukur temperatur mesin dan sisa bahan bakar. Nah untuk speedonya dia ada speedometer format analog dan digital. Dia sampai DORS 20. Dia menampilkan media yang sedang diputar. Kemudian dia untuk radar aktif. Untuk empat kali empatnya. Ada pengaturan juga. Saya kurang paham ini apa. Karena ini bahasa Thailand. Ada trip A atau trip B. Ada rata-rata konsumsi bahan bakar. Rata-rata kecepatan. Waktu berkendara. Jadi ini yang A sama B ya. Ini yang A. Ini yang B. Kemudian dia ada rata-rata konsumsi bahan bakar saat ini. Sama persentase injekan pedal gas. Kosong. Kembali lagi ke media yang sedang diputar. Ini ada pintu yang lagi dibuka ya. Nah ini untuk pengaturannya. Tapi karena ini bahasa Thailand ya. Jadi kurang paham. Nah ini ada bahasanya. Bisa diubah ke bahasa Inggris. Kita masuk ke pengaturan. Ada pengaturan maintenance. Ada service reminder. Ada pengingat ganti oli. Kembali. Ada pengaturan speedometer. Bisa meter grafik. Mau grafik 1 atau 2. Ada elektrikal body setting. Bisa... Oh ini buat sistem kelistrikannya ya. Mau ngatur door lock. Passive key entry. Pengaturan lampu. Pengaturan weeper. Nah ini ada remote engine startnya ya. Kemudian end. Kita kembali ke menu awal. Ada driving support system. Ini lebih ke arah... Safety sense-nya ya. Lebih ke arah radar. Ada automatic high beam. Untuk... Pengereman mendadak. Kalau misalnya dia mau nabrak. Rem otomatis ya maksudnya. Kemudian dia ada landed partner warning. Attention assist ini. Kalau misalnya pengingat kalau udah ngantuk. Atau udah... Misalnya udah mulai... Meleng nyetirnya. Ini ada reverse emergency brake. Jadi kalau mundur kalau mau nabrak. Dia langsung nge-rem sendiri. Canggih ya. Ada blind spot monitoring. Ada rear cross traffic alert. Ini... Indikator blind spot monitoring-nya ya. Ini rear cross traffic alert. Jadi kalau mau mundur. Ini parking aid ini mungkin... Yang parkir otomatis. Kemudian kita end. Kita kembali ke menu awal. Oke. Sekarang kita ke bagian head unit-nya. Dia ada... Bluetooth audio. Ini media yang sedang diputar. Telepon. Koneksi... Android Auto atau Apple CarPlay. Kemudian dia ada pengaturannya. Ini ada dua tombol fisik ya. Untuk pengaturan radio. Tune atau volume. Sama tombol power. Bahkan ini... Settingannya dia... Ada... Ada... Sistem... Mau... Bahasa... Jam... Zona waktu... Untuk... Siang hari. Saving time. Ini untuk... Nama hape yang sedang terhubung sistem bluetooth. Ini untuk... Nama head unit-nya ya. Kalau lagi dihubungin ke bluetooth. Ini ada father balance. Untuk speaker... Depan, belakang, kiri, kanan. Bass. Mid. Treble. Ini untuk auto sound level. Ada efek suara. Kompresor. Ini... Di beep kalau... Mau nyala mati enggak. Nyalamat. Maksudnya kalau yang dipencet. Dia nyala mati. Dia bunyi atau enggak. Ini ada... Phone volume. Ringtone volume. Prom volume. Kemudian ada ada... Prom speaker setting. Ada... Sistem restart sound. Jadi kalau misalnya di restart. Dia... Ada suaranya. Ini ada display-nya. Dia mau yang tipe 1 atau yang tipe 2. Untuk... Home screen. Untuk... Display-nya. Bisa dimati-nyalkan. Ada efek animasi. Kemudian dia ada... Image adjustment. Ada pengaturan Bluetooth. Ini untuk device... Untuk HP yang terhubung. Untuk tambah HP. Ini untuk... Angkat otomatis. Ini untuk... Ditolak otomatis. Kalau untuk telepon. Ada Wi-Fi. Dia ada Miracast. Kemudian... Ini untuk... Kameranya ya. Dia mau yang... Untuk kamera mundur. Jadi mau yang statis. Jadi dia enggak ngikutin setir. Kalau... Dia ngikutin setir. Kalau diputar-putar. Setirnya. Jadi ini dia ada... 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tombol kapasitif. Sama 2 tombol fisik. Ini ada... Info kendaraan. Ini untuk... Sistem... 4 wheel drive-nya. Dia part-time ya. Jadi bisa dipilih mau yang 2WD atau yang 4WD saja. Ini yang 2H. 4H. 4L. Ini ada differential lock. Jadi dia... Putarnya sama ya. Kita kembalikan ke 2H. Ini ada... Ini untuk transfer case ya. Kalau angel ini jadi untuk sudut kemiringan mobilnya ya. Jadi ada infonya kalau pengatur sudut kemiringan. Untuk... Electrical-nya... Bisa diatur dari sini juga. Dari head unit. Dan ada sistem... Adas namanya kalau di Isuzu. Land Departure Warning. Pre-Collision System. Rear Cross Traffic Alert. Sama... Blind Spot Monitoring. Ada pengaturan tambahannya juga di sini. Kita kembalikan ke menu Home. Ada info... Tanggal dan waktu. Ini jamnya 24 jam ya. Ini kita kembalikan dulu ke bahasa Thailand. Ini bahasanya ada bahasa Inggris, Thailand, Turki, Spanyol, Arab, Portugis, Jerman, Perancis, Rusia, dan Itali. Ini karena unitnya di Thailand. Jadi kita kembalikan ke bahasa Thailand. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya dia... Door trim-nya dia... Hard Plastic. Kemudian diikuti dengan list warna coklat. Soft Touch. Di bagian armrest dia lapis kulit lengkap dengan real stitching warna coklat. Warna putih. Dia lapis kulitnya yang coklat ya. Di bagian Power Window-nya dia list-nya piano black. Kemudian dia ada... Ada hard plastic. Ada cup holder-nya. Speaker. Oke. Kita ke bagian belakangnya dia... Ada seat pocket ya di sisi driver maupun sisi penumpang. Ada gantungan belanjaan. Maksimal 4 kilogram ya. Dia ada handle bar-nya juga. Seat belt-nya dia juga sudah model yang bisa diatur ketinggiannya. Kemudian dia ada tempat penyimpanan. Kemudian dia ada... Buat charging yang type C. Ada kisi AC di bagian belakang. Yang bisa dibuka tutup. Tentunya ada channel-nya ya. Karena ini dia 4 wheel drive. Untuk door trim sisi kiri juga sama ya. Hard plastic. Lapis... List silver. Door handle warna silver. List-nya coklat ya. Yang glossy. Kemudian dia soft touch. Kemudian dia ada lapis kulit yang real stitching warna putih. Kemudian dia ada list warna hitam gloss di bagian power window. Hard plastic. Lengkap dengan cup holder. Untuk jok belakangnya dia ada seat belt tiga titik. Di ketiga kursinya. Kaca belakangnya dia ada rear defogger. Ada kabelnya untuk rear defogger-nya. Dia... Untuk jok belakangnya dia... Two-tone ya. Coklat sama... Hitam dengan motif porforated. Jadi yang motif porforated-nya yang bagian hitamnya ya. Ada armrest. Lengkap dengan dua buah cup holder. Dan jok belakangnya tentunya sudah ISOFIX. Dia ada tambahan lagi. Speakernya. Jadi dia empat speaker sama empat tweeter ya. Kita akan mereview jok penumpangnya. Untuk jok penumpangnya dia manual empat arah ya. Untuk harganya di Thailand. Ini dia... 1.257.000 baht. Oke. Sekian review saya mengenai... Isuzu D-Max V-Cross 3000cc. Terima kasih sudah menonton.